Sepenggal cerita dari Aiptur Rahmat S, seorang anggota polisi dari Polres Luhu Utara, Sulawesi Selatan ini patut menjadi teladan. Upayanya dalam menekan angka kriminal dilakukan dengan cara yang berbeda. Dimana ia rela menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu membeli peralatan dan memfasilitasi para pembuat miras tradisional jenis balok yang dikonversi menjadi gula merah. Hal tersebut terbukti mampu menekan angka kriminal, serta berhasil menumbuhkan perekonomian warga binaannya. Aiptur Rahmat merupakan anggota polisi yang bertugas sebagai babin kamtif mas di Polsek Bonebone, Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan, yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam menekan angka kriminal dengan mengurangi praktik legal pembuatan minuman keras tradisional jenis balok, kemudian diubah ke produk gula merah atau gula aret. Dalam upaya ini ia sempat terkendala dengan peralatan untuk para pembuat miras. Aiptur Rahmat pun tak patah arah. Ia rela memilih untuk menyisihkan sebagian dari gaji yang ia terima setiap bulan untuk memfasilitasi peralatan bagi para warga binaan. Tantangan yang saya hadapi adalah masyarakat mengatakan bahwa kebutuhan sehari-hari beliau mereka harus diapenuhi dengan jalan, membuat balok yang dapat memabukan bisa menghasilkan langsung uang, sedangkan membuat gula merah tersebut membutuhkan waktu beberapa hari. Dan mereka juga membutuhkan peralatan macam wajan, baskom, jergen, timba, dan lain sebagainya untuk fasilitas untuk membuat gula merah tersebut. Susuknya yang ramah, santun berwibawa dan mudah bergaul dengan masyarakat, membuat Aiptur Rahmat begitu dihormati dan menjadi panutan oleh seluruh kalangan. Saat ini, sudah 20 rumah produksi miras yang berhasil ia sulap menjadi pembuat gula aren. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya itu mampu menekan angka kriminal, serta menyadarkan masyarakat bahwa mengonsumsi miras mulai dari menghilangkan kesadaran, menciptakan halusinasi dan meningkatkan keberanian yang dapat berujung pada tindakan kekerasan, atau segala jenis tindakan yang melanggar hukum. Karenanya warga mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran sosok Aiptur Rahmat, karena dengan tekad, keselbaran, dan keikhlasannya, ia bisa membantu warga yang kurang mampu. Kasih arah hantu, bikin gula. Saya bilang, bagaimana Pak, tidak ada alatnya ini. Itu Bapak bilang, ya kalau itu saya usahakan itu wajan sama kereken tali, timba, sama baskon. Ada salah satu bagi kamtik mas kami, yaitu Aiptur Rahmat, telah mengajak masyarakat yang saat ini melakukan kegiatan ilegal, yaitu memproduksi balok atau aren, yang mana salah satu minuman keras yang dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi di Belu Utara. Setelah dilakukan inisiasi oleh Bapak Bintang Tik Mas ini, akhirnya para pelaku usaha balok ini dapat mengkonversi untuk menjadi usaha gula aren, di mana kedua kelompok di dua desa dan kelurahan ini sudah mencapai omset per bulannya sampai 6 juta. Aiptur Rahmat saat ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Tak segan, ia juga terjun langsung membantu warga membajak sawah dari pagi hingga petang. Bahkan dengan modal pribadinya, ia rela membantu renovasi rumah warga kurang mampu, hingga menyediakan tongkat jalan sebagai alat bantu bagi para penyandang disabilitas. Putri Carlina mengabarkan dari Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.